Kalian sadar gak sih sebenernya kalau kita itu gak pernah bener-bener ngelawan Fatalis dalam cerita Kecuali di satu title aja Penasaran kan? Oke, Fatalis ya Elder Dragon yang Kalau kalian mikirin tentang pertanyaan Siapa Elder Dragon terkuat atau apa yang Mana aja yang terkuat Pasti Fatalis selalu muncul dalam pikiran kalian Dalamnya at least top 1, 2, 3 atau top 5 mungkin ya Di antara kayak Alatrion, Mervis Tovellyn Kemudian Disufiroa, kemudian Dire Myralis Nah, jadi belakangan ini karena mau bersiap-siap buat bikin serisnya Great Dragon War Aku udah mulai ngulik beberapa hal tentang Fatalis nih Dan kemarin sempat kepikiran Dari memes Monster Hunter Iceberg Ya kalau gak salah Disitu ada bener-bener ditulis bahwa We never really fought Fatalis Teman-teman Jadi aku penasaran Karena aku gak mainin Monster Hunter dari dulu Nyari lah nih Fatalis itu sebenernya muncul pertama kali kapan Nah, ternyata dia ada di title Monster Hunter G Aku lupa tahun berapa Itu PS2 kalau gak salah Disitu aku ngecek questnya Fatalis itu sebenernya seperti apa sih Apakah dia quest kayak kita ngelawan Zorah Magdaros Atau Atalka atau Laoshan Lung yang misinya itu ngeripel Jadi ada story-nya Monster menyerang desa atau ada naga menyerang desa Kita menyebutnya dengan nama ini Tolong bantu Hunter kita untuk mengusir ini Kalau gak kita akan musnah semua-semua bla 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 Ternyata enggak Surprisingly tidak Terus kemudian di salah satu title Monster Hunter yang paling orang ingat semua Yaitu Monster Hunter Freedom Unit Juga sama ternyata Fatalis disitu bahkan bukan bagian dari jalan cerita utama Bahkan sampai ke spin-off juga di Monster Hunter Gen Ultimate atau Double Cross Disitu Fatalis juga bukan bagian dari jalan cerita utama Nah, pertanyaannya begini teman-teman Eh, juga di Monster Hunter 4 juga ya Sama gitu juga Sampai di Iceborne Pertanyaannya Kalau begitu selama ini Fatalis yang kita lawan itu apa? Kesimpulannya adalah gini Semua Fatalis yang ada di title itu semua At least sampai Monster Hunter Gen Ultimate Itu non-existent Dalam artian Bukan the real Fatalis yang ada di dalam jalan ceritanya Jadi gini Kita itu kan cuma dapat cerita bahwa Fatalis itu tiba-tiba muncul Kemudian datang dalam satu malam melenyapkan Castles Raid Kemudian dia ngebakar semua manusia beserta armor-armor dan senjatanya Ngelapisin badannya dengan itu sebagai bentuk dari kebenciannya akan manusia Kemudian dia bertempat di Castles Raid Dah gitu kan Kemudian ada White Fatalis Ada Crimson Fatalis dan berikut-berikutnya Nah, tadinya aku pikir dulu itu memang part of the main story Yang nunjukin bahwa Fatalis memang menghancurin kerajaan itu Ternyata Di sepanjang cerita Monster Hunter Kayaknya Koreksi ya kalau aku salah ya Itu tuh adalah cerita turun-temurun dari informasi gamenya Jadi gak pernah really happen Dimana player yang mengalami hal itu Nah, kemudian Sampailah di Monster Hunter World Iceborne Yaitu update terakhir Fatalis teman-teman Disitu kita udah kelar tuh ya Ceritanya sampai Guiding Land Setelah ngalahin Savijiva ala Treon Kemudian kita ngebuka suatu tempat Ternyata ada yang namanya Guiding Land Ekosistem lengkap Jalan sendiri dan blablabla semua Tiba-tiba datang Quest of Fatalis yang out of nowhere Kita nih udah ada di dunia baru Terus kita dibawa ke dunia lama nih Ke Castles Raid Jadi tuh lokasi itu di Castles Raid Dan kan ada Admiral ya Admiral kayaknya Yang orang kulit hitam tuh yang gede Kemudian dia ngasih tau tentang Eh fleet kita harus Menghentikan ini nih Karena kabar-kabarnya Makhluk yang dianggap sebagai Pemusnah manusia ini Bakal muncul nih Lagi di area Castles Raid Dan tempat itu udah terdiam lama Dan bahkan Persenjataan atau apa Barang-barangnya disitu Masih ada disitu Yang kita ikuti juga di cutscene-nya Kayak Dragonator gitu kan Balista Kemudian apa Cannon dan lain-lain itu Terbengkalai disitu Dengan anggapan Kalau gak salah katanya Si Ice Cadet ya Bilang Mereka bahkan gak punya waktu Untuk ngelawan Fatalis Ini semua gak kepake di mereka Dan mereka udah keburu musnah Dan tempatnya kan Emang keliatan hancur kan Dan kalau gak salah Juga disebutkan disitu Bahwa area Castles Raid itu Emang sealed ya Di segel Gak boleh dimasukin Karena emang Kayak extremely dangerous Mungkin juga karena takut Fatalis kan ada disitu Mungkin dia setelah disitu Dia berisirat Mungkin nanti berikutnya Dia akan pindah-pindah Ketempat lain Melanjutkan misi Pemusnahan manusianya Nah Jadi Walaupun patah ya Ceritanya di Iceborne Setelah Apa Kita digandingkan Kemudian dibawa ke dunia lama Tapi at least itu Sebuah cerita Jadi kita dikasih Kita dikasih premis Disambungin dengan benar-benar Berarti disini Tim developer mencoba Untuk merapikan Yang selama ini Gak pernah mereka punya Kesempatan buat Nyambungin ya Gitu Karena setiap title itu Putus-putus Dan kita tuh gak bisa Benar-benar Persepsiin Ini timelinenya Seperti apa Apakah ini berkelanjutan Apakah ini Timelinenya mirip-mirip Atau beda dikit Tapi di spot-spot Atau desa-desa yang berbeda Di saat yang bersamaan Maybe Gitu Nah Disitu aku mulai berpikir Kesimpulannya tuh Bahwa Tidak ada satupun Ya dari Monster Hunter G Sampai At least Sampai Monster Hunter World Base Game Tidak ada satupun Ya at least Sampai misi Fatalis Di Iceborne Dilaksanakan Tidak ada satupun Manusia yang pernah Benar-benar Melawan Fatalis By story ya By story Fatalis yang kita lawan Di game Hanyalah fitur Karena dia adalah A part of story Kemudian oke nih Buktinya Rata-rata Semua questnya Itu di unlock Unlock Teman-teman Misalnya kalian harus Unlock MR100 dulu Baru kebuka quest Fatalisnya Atau ngelawan apa dulu Baru kebuka Atau misalnya Kalian learn basic control weapon Di semua training groundnya dulu Baru nanti kebuka Setelah jirengnya Nah gitu-gitu Sama kayak Fatalis putih juga kan Di double cross Fatalis hitam Crimson Fatalis di Monster Hunter 4 Ultimate Juga begitu kan Dia misi desa Kalau kayak di 4 Ultimate Tapi dia misi tersembunyi aja Setelah story semua selesai Masih ada quest bintang 10 Yang disangkut-sangkutin Ke yang lain-lain Ya udah Cuma ngelawan aja Udah gitu Part of story Kemudian ada obrol NPC Cuma sedikit Sudah selesai Gak ada cutscene Gak ada apa-apa Gak ada penyambungan Kemana-mana Bahkan kayak di Monster Hunter Double cross Double cross Gen-gen Ultimate Sampai armornya Fatalis aja Itu kan Tidak ngelawan Black Fatalis Kita bisa dapet ya Kita dapet itu Dari nyangkul pedang raksasa Itu yang di desa Jadi emang kebukti bahwa Gak ada yang bener-bener Dilawan Fatalisnya Bahkan ya Se frontier-frontiernya aja Mereka kan lumayan Coba ngejahit ceritanya tuh ya Dengan adanya Peradaban kuno Tower Dan lain-lain Sehingga kan muncul Anggapan bahwa Jangan-jangan Frontier dibangun Dalam Dalam Maksud Menunjukkan ini Dekat-dekat Berdekatan dengan Peradaban kuno nih mereka Atau nih At least Beberapa saat Sejak Peradaban kuno Masih aktif Dan kemudian Non-aktif Kemudian Lahirlah frontier Mungkin begitu Persepsinya Karena orang-orang Masih main-main ke tower kan Dan towernya Masih berfungsi Pada saat itu Nah Jadi Gimana ya Kalau kita bilang Berarti Fatalis itu Non-canon Selama ini Oke Jadi kan pertanyaan Berikutnya adalah Terus bang Rumor bahwa White Fatalis adalah Fatalis Yang sama Dengan yang Hancurin Castle Shred Tapi dia berumur Sangat tua Terus dia Memutih Kemudian dapat Kekuatan baru Itu gimana Nah kayaknya itu Part of the story Cuma ini Agda yang Agak mismatch Sedikit Agda yang gak cocok Gini Kan itu Terjadinya Waktu yang cukup lama Si Castle Shred Kejadiannya Kemudian si Fatalis Berusia sangat tua Sehingga jadi putih Warnanya Fatalis Yang warna putih Dan di Iceborne Kalau kita lihat Fatalis Fatalis hitam Berdasarkan Apa ya Penyambungan ceritanya Bisa kita bilang Itu adalah Fatalis yang sama Dengan Fatalis Yang ngancurin Kerajaan itu Nah Berarti Harusnya Pada timeline-nya Iceborne White Fatalis itu Belum ada Karena dia Belum tua Si Fatalis Berarti Berarti mungkin Apa yang kita lakuin Di misi Fate to Black Bukan Fate to Black Special Assignment Kayaknya itu Sebenarnya Buat meripel Fatalisnya Karena kalau disitu Fatalisnya mati Berarti gak akan ada Fatalis putih Tapi kalau ternyata Itu adalah Plot twist Dan bukan Fatalis hitam Yang pertama kali muncul Ya berarti itu Another Fatalis Yang Lagi-lagi Supranatural Kan Kekuatannya Kemunculannya Tujuannya Nah Pertanyaan yang muncul Berikutnya lagi adalah Berarti bang Timeline-nya Dari Monster Hunter G Ke Monster Hunter Iceborne Dan ngebahas tentang Kehancuran Castle Strait Disitu Berarti deket-deket dong Bukan sesuatu yang berjarak Kayak ratusan tahun Puluhan tahun Maybe Atau mungkin puluhan tahun Lah kali ya Karena teknologinya Mereka masih mengenali Bentukannya itu Juga gak terlalu berbeda Gitu Kalau dari tempatnya Kan masih ruins Ruins pecahan Ditutup-tutupin Pakai kayu Di rantai-rantai tempatnya Ya berarti Mereka mungkin mencoba Untuk Merapikan Ini Mempersiapkan Cerita Fatalis Kedepannya Biar Benar-benar Dibuka Kayaknya ya Mungkin di Monster Hunter Wild Nanti mungkin begitu Semoga Soalnya kalau enggak Dia akan berantakan Aja ceritanya Kita gak tau Ini penyambungan Dari mana Kita bahkan baru sadar Hari ini Kalau kita selama ini Ngelawan Fatalis itu Cuma bagian dari Fitur Bukan story Satu-satu story Dan patah itu Ada di Iceborne Jadi gimana Menurut kalian Teman-teman sekalian Apalagi buat kalian Yang selama ini Udah main Monster Hunter Dari awal Dari jaman PS2 Sampai sekarang Dan ngikutin semuanya Mungkin kalian juga Merasain hal yang sama Dan ngerasain Sebenarnya yang mana Si Fatalis ini Sebenarnya ini Kapan sih terjadinya Sebenarnya Yang bagian-bagian Yang merupakan Part of the story Itu yang mana Oke kalau gitu Thank you teman-teman semua Podcast kali ini Pendek aja Karena Ide nya emang Begitu sih Mikirin tentang Keberadaan Fatalis itu sendiri Yang muncul Karena waktu aku Lagi mulai-mulai Ngebongkar Tentang cerita-cerita Fatalis Buat persiapan serisnya Thank you Silahkan komen Gimana pendapat kalian Gimana pikiran kalian Selama ini Tentang Fatalis Jangan lupa Kalian yang belum subscribe Segala subscribe Yang belum member Segera member Karena cerita monster Akan membuat nama kalian Di end credits nya Thank you teman-teman Sampai jumpa di video Dan live yang berikutnya Sub indo by broth3rmax